Halo guys, selamat datang di DuniaGrafika.com, web portalnya para desainer dan praktisi grafika. Di video kali ini kita akan mengenal aktor Hollywood yang pernah menjadi Dabber Game. Teman-teman pasti tahu profesi seorang Dabber kan? Itu lho, pengisi suara dengan menggunakan vokal yang khas dan unik untuk sebuah film layar lebar, iklan, ataupun film kartun. Profesi ini bukan hanya ada di dalam bidang film dan iklan saja lho, tapi ada juga profesi Dabber di bidang game. Para Dabber game tersebut membuat game yang kita mainkan akan terasa lebih hidup. Sean Bean Jika dibandingkan beberapa aktor veteran lain dalam daftar ini, Boleh dikatakan karir Sean Bean dalam dunia voiceover masih seumur jagung. Hingga kini, ia baru menyumbangkan suaranya dalam 4 judul video game. Papa Sangry II, The Elder Scrolls IV, Oblivion, Holad, dan yang terbaru Civilization VI. Untuk 2 judul terakhir, ia berperan sebagai narrator. Elijah Wood Pasti banyak dari kamu yang mulai mengenal aktor ini sejak ia memerankan Fruidu Baggins di trilogi film The Lord of the Rings. Yap, ia memerankan sosok Fruidu Baggins dalam film The Lord of the Rings. Selain game The Lord of the Rings, ia pun ikut menyumbangkan suaranya ke beberapa game lain, seperti God of War III sebagai Demos, Happy Feet sebagai Mumble, hingga sebagai naga ungu Spyro dalam trilogi The Legend of Spyro. Namun, selain adaptasi film, ternyata ia juga ikut berperan dalam adaptasi video game dari novel terkenal itu. Elijah sendiri mengakui bahwa ia punya minat yang cukup tinggi terhadap video game. Vin Diesel Siapa yang tidak kenal Vin Diesel? Vin Diesel bukan hanya terkenal melalui film Fast and Furious, melainkan juga menjadi pengisi suara karakter Groot dalam film Guardian of the Galaxy. Tapi tak banyak yang tahu, rupanya ia pernah menjadi dubber dalam game The Chronicles of Riddick, also turned rock at Sina 2009 sebagai Richard B. Riddick. Dan Willman 2009 sebagai Milo Bulli. Mark Hamill Performa Heath Ledger sebagai Joker begitu fantastis. Aktor brilian sekelas Jared Leto pun tak mampu menyajikan penampilan yang setara dengan sang mendiang. Untuk versi live action, Ledger tak tergantikan. Hal yang sama berlaku pula kepada Mark Hamill untuk peran legendarisnya sebagai pengisi suara Joker dalam serial animasi dan video gamenya. Jika harus menyebut dua nama karakter fiksi yang paling melekat dalam diri Hamill, itu adalah Luke Skywalker dan Joker. Sudah sejak tahun 1993, ia mulai mengisi suara musuh nomor satu Batman ini. Khusus untuk video game ada judul The Adventures of Batman and Robin yang dirilis 22 tahun silam hingga terbaru dalam Batman Arkham VR. Namun, yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa hingga saat ini, dirinya telah terlibat dalam 43 judul video game. Sungguh luar biasa. Lalu, apa saja judul game terkenal yang pernah menggunakan jasa suaranya? Di antaranya ada Lego Star Wars, The Force Awakened, Call of Duty 2, Lego Marvel Avengers, DC Universe Online, Kingdom Hearts, Squadron 42, hingga Avatar The Last Airbender, dan Zakuza. Gary Oldman Generasi milenial banyak mengenal Gary Oldman dalam film-film keren seperti Harry Potter dan trilogi Batman yang fenomenal garapan Christopher Nolan. Selain malang melintang di layar lebar, aktor veteran ini juga pernah terlibat dalam beberapa proyek nama besar video game sebagai pengisi suara. Ia pernah bekerja sama dengan si Frodo dalam trilogi The Legend of Spyro sebagai Ignisius. Selain game tersebut, dirinya juga pernah ikut mencicipi dua seri Call of Duty, yakni World at War dan Black Oops, masing-masing sebagai Ser-san Victor Reznov dan Daniel Clark. Teman-teman, pernah main game Call of Duty? Tahu sosok Serjan Reznov dan Daniel Clark? Yup, Gary Oldman lah toko yang turut andil menjadi pengisi suara dalam karakter game tersebut. Gary juga pernah terjun dalam dunia The Fifth Element, Medal of Honor, Elliot Assault, Spare Half, True Crime, Street of LA, Lego Dimensions, hingga yang terbaru seperti Star Citizen dan Squadron 42, di mana dalam dua game tersebut ia memerankan suara laksamana LSP Shop. Samuel L. Jackson adalah salah satu aktor paling ikonik di Hollywood. Aksi-aksinya di Pulp Fiction, Avengers, dan masih banyak judul lain sangat berkesan di benda penonton. Ia juga memiliki suara yang sangat khas. Tak heran kalau ia adalah salah satu aktor Hollywood pengisi suara yang sangat diminati. Aktor kulit hitam kelahiran Amerika Serikat ini memang terkenal dengan berbagai karakter yang gemar melempar sumpah serapah yang khas. Samuel telah membuktikan bahwa dirinya adalah seniman serbabisa. Ia, piawai memainkan perannya baik di depan maupun di belakang layar. Usut punya usut pria yang banyak dilibatkan dalam film arahan Quentin Tarantino ini pernah menyumbangkan suaranya sebagai opsir tenpenny dalam Grand Theft Auto, San Andreas. Lego Star Wars 3 sebagai Mesh Windu, dan Disney Infinity Marvel Super Heroes sebagai Nick Fury tentunya. Patrick Stewart Karir Patrick Stewart sebagai pengisi suara karakter video game dimulai pada awal tahun 90-an. Ia melakoni debutnya pada game Lens of Lore The Throne of Chaos sebagai King Richard. Ia juga ikut olah suara dalam seri The Elder Scrolls IV Oblivion. Meski usianya semakin menua, pria berusia 77 tahun ini malah semakin matang dalam menghayati peran-peran karakter yang ia suarakan. Beberapa video game lain yang pernah ia suarakan diantaranya adalah Castlevania, Lord of Shadow 1 dan 2, serta Lego Universe. Itulah beberapa nama aktor Hollywood pengisi suara toko game terkenal. Masih ada banyak aktor atau aktris keren lain yang baru mulai terjun atau sudah veteran dalam industri ini, seperti Vin Diesel, Ellen Page, Kristen Bell, hingga yang paling gaek, si Tywin Lannister, yang berperan dalam The Witcher 3, White Hunt. Demikian bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan info video terbaru dari DuniaGrafika.com. Terima kasih telah menonton!